Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur gelar rapat koordinasi dan evaluasi tahapan penyelesaian sengketa proses pada Pemilu 2024. Terdapat 6 TPS yang masuk sengketa perselisihan hasil pemilu yang nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketua Bawas Lombok Timur Suwai Dimahsun menyampaikan terdapat 6 TPS di 6 kecamatan yang masuk dalam sengketa perselisihan hasil pemilu yang nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pihaknya, TPS yang masuk dalam PHPU ini sesuai dengan hasil perolehan suara yang ada di form C hasil. Dari 6 TPS yang masuk dalam sengketa perselisihan hasil pemilu merupakan gugatan dari salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya, jadi terkait dengan PHPU itu di dalam isi gugatan ada 6 kecamatan yang masuk dalam sengketa PHPU. Di masing-masing kecamatan itu ada 1 TPS. Misalnya TPS yang ada di Tarara 1 TPS, kemudian di Lenek ada 1 TPS, di Jelawaru ada 1 TPS, kemudian di Sikor ada 1 TPS, dan di kecamatan lainnya ada 1-1 TPS. Kalau terkira dengan pengawasannya sendiri seperti apa sih? Pada dasarnya di TPS-TPS yang masuk dalam gugatan PHPU itu sesuai dengan perolehan suara yang ada pada C hasil. Jadi walaupun masuk dalam gugatan PHPU, TPS-TPS yang masuk di dalam gugatan PHPU itu sesuai dengan perolehan suara yang ada di C hasil. Jadi terkait dengan pemilihan legislatif, pemilihan legislatif itu tidak ada yang masuk dalam materi gugatan PHPU. Jadi yang ada itu hanya sebatas gugatan pada penguruh presiden.